hei Jakarta iya habis terbang apa nih sekarang rumahnya mama aku mudik-dik-dik musik nah ini dia what's up guys kita sekarang udah sampai Jakarta iya habis terbang dari Bali iya pererbangannya lancar ya lancar turbulence sedikit aku tidur aku juga tidur jadi aku gak gak begitu sadar-sadar banget nah sekarang kita mau ngapain yang sekarang ini kan kita udah nyampe terus kita mau langsung jalan karena kita ada janji sama profesor di rumah sakit bunda buat check up yang pertama tapi mudah-mudahan kita keburu kalau gak keburu berarti besok besok karena katanya ada demo ya hari ini hari ini ada demo ya soal bensin tapi ya gak apa-apa lah sekarang kita mau cari mobilnya and then we're gonna go to the ya kita lihat dulu to the hospital aku sambil nunggu kabar jadwal dokternya juga udah booking tapi katanya dokternya apa terakhir update-nya belum ada ya semoga aja anyway guys seneng gak sampai Jakarta iya here we are di Jakarta udah seneng sekarang buat check up dan segalanya so stay tune guys eh tapi aku mau mengucapkan terima kasih karena kamu udah kamu kan kesini cuma nganterin aku doang ntar kamu balik lagi ke Bali karena oh iya aku balik lagi masih banyak kerjaan di Bali urusan El Barak juga kan di Bali sekolah jadi iya aku disini aku cuma nganter doang sebenernya jadi aku nganter terus temenin untuk check up di rumah sakit terus aku tinggal buat seminggu lagi terus balik lagi kesini iya sama El terus dibalikan El sama Oma Opa iya sama Tante-Tante sama Oma Opa sama Tante sama Oma Bela iya jadi aman lah nah ini ini koper kita lumayan banyak lebih ke koper aku sih lumayan barang-barang kamu semua iya oke sambil kita ini udah gak bisa pake troli jadi kita harus bawa operanya kesitu tuh aku bawa yang bisa pegang yang ini aku panggil supirnya dulu deh terus nantuk nantuk capek iya kemarin mbak tidur jam berapa tuh jam jam kamu mah aku nih sekalian ya aku mau cerita sama kalian semua aku tuh udah tau aku udah habis packing aku udah mikir oke Vincent lagi ngobrol di bawah sama Jeremy aku pikir udah deh aku tidurnya mendingan sekalian nungguin kamu pas kamu naik aja enggak bukan sekalian kamu lagi sibuk packing enak aja enggak soalnya aku tau kalau kamu masuk pas aku udah tidur aku pasti kebangun lagi takutnya jadi susah tidur jadi aku pikir udah deh aku nungguin Vincent naik aja ke atas nanti baru bareng tidurnya kamu kan pas aku beberapa kali masukkan kamu kan lagi packing yang terakhir aku masuk kamu kan baru aja masuk kasur ya kan terus aku mau nanya kamu nanya Jeremy masih ada oh enggak dia udah pulang aku cuma keluar aja buat kunci pintu terus aku naik ya selisih 5 menit doang guys ya Allah itu bukan main story-nya itu bukan main story-nya apa dong main story-nya main story-nya adalah gini udah kan Vincent udah tuh naik ke atas udah ke kamar mandi sikat gigi terus terus udah gitu aku tiba-tiba pengen nasi goreng kan terus aku tanya kamu lapar gak? lapar? mau nasi goreng? boleh terus kita akhirnya nungguin nasi goreng dulu ya terus aku turun ambil nasi goreng terus kamu kita makan nasi goreng abis kita makan nasi goreng udah dong aku udah udah kenyang terus aku ngantuk kan udah pokoknya udah siap tidur banget karena udah kenyang ngantuk lagi terus aku udah siap tidur banget aku udah pokoknya aku udah 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 momen gimana tuh aku udah tidur udah mau mulai mimpi jadi tuh ibarat kata tidurnya udah mulai udah mulai dalem terus tiba-tiba gak tau yang mana dulu kamu nemperin aku pake apa tuh gelas gelas cangkir ya? enggak aku gerak gerik mulu aku ke kiri ke kanan gelisah gitu itu karena aku sakit perut terus aku kayak aduh aku sakit perut terus aku begini terus goyang-goyang dia hanya marah-marah yaudah aku pakein aja yang obat sakit perut dimana kamu nih udah marah-marah dia caranya gimana aku? aku orang udah mau tidur gimana sih? aku mikir ya aku ini sakit perut bentar obatnya dimana? terus ya kayak aku mikir ah udah lah selesai daripada aku bener-bener bangunin sampe kebangun aku bilang apa aku minum air anget aja ya yang eh ya langsung gitu yaudah aku turun masak air masak air pas masak air di masak air biar mateng masak air masak air ayu ting-ting beli panci cakep sapri lu jangan so ganteng cakep buke lu ke anting-anting panci terus pas broilernya itu udah ini aku mikir aduh kok lama yaudah terus aku kayak aduh gak tahan terus aku ke toilet yang dibawa iya buang air tapi gak banyak udah habis itu udah keluar terus aku masukin di gelas in a mug air angetnya naik ke atas iya naik ke atas terus aku minum udah abis minum terus aku lihat aku tidur iya terus aku lihat ini kok orangnya kok udah enak banget tidurnya aku lagi sakit-sakit lagi terus aku kayak gak terima terus aku yaudah kan dari panas kan udah anget tuh terus aku tes dulu di tanganku apa aku taruh tuh gelasnya di tangan oh gak apa-apa ini mah anget enak ini rasanya enak yaudah aku taruh di tangannya dia dia gak utur di bibir aku enggak di tangan oh di tangan di tangan terus karena posisiku yang tidur di sini kamu kamu tangannya begini di sini kayak udah begini oh gini terus aku liat wah udah enak banget nih orang tidurnya terus aku kayak kasih gelas anget gitu ke tangannya dia tiba-tiba kaget dianya ya aku juga mau sambil minum kamu ngapain sih aku udah mau tidur aku udah tidur tau yaudah disitu gak tahan ketawa aku ketawa aja disitu udah kan udah terus aku mikir oke sekarang udah kamu balik tidur lagi kan kamu balik tidur lagi udah habis itu udah tidur karena aku udah minum air panas aku tidur terus aku peluk pas aku peluk dia hanya mengomel tanganku dipental loh kenapa nih orang kamu tuh udah tau aku hamil kalau taro tangan disini kan aku kan dapet tekenan harus kencing harus ke toilet oh harus toilet oh iya iya sorry dia hanya bangun bangun jalan ke toilet terus dia pipis banyak kedengar tuh terus aku bilang kan untung aku bangunin karena kencingnya banyak gak bagus tuh kalau kamu tahan kencing dia gak bisa ngomong apa-apa ngamuk aja dia habis itu udah kan masuk kasur tidurnya nyak tiba-tiba wah kentut kamu ini lupa masa sih kentut dari marah-marah jadi ketawa sendiri dianya nah dari situ baru kita tidur tapi itu akhirnya kita tidur jam berapa jam 1 kalau ini oh iya jam 1 enggak aku aku setengah 2 berarti jam 1 kamu tidurnya lebih lama dari aku enggak kan aku tidurnya kan setengah 2 terus aku bangunya jam berapa setengah 8 tadi sebelumnya sekolah kan iya jadi tuh semalam kayak gitu tuh cerita cerita ranjang kita berdua jadi kan aku kayak gemes gitu pakai alesan lagi apaan kamu udah tau kak aku harus tidur karena besok aku harus bangun pagi buat el sebelum sekolah dalam hati emang besok doang kayaknya setiap hari dia sekolah kita harus bangun pagi siapin makanan apa segala buat dia ini kok alesannya cuma buat ya besok kan aku harus bangun pagi ya setiap hari lo enggak maksud aku karena karena harus lebih pagi karena kan kita hari ini terbang ke Jakarta jadi kita harus spend time aku harus spend time oke yaudah ini kita udah deket rumah sampai ketemu di rumah guys guys nanti kita cek keadaan rumah ya udah lama juga kan soalnya udah lama banget baru bulan tuh kayak apa nih sekarang rumahnya home sweet home kita udah sampai di rumah di Jakarta ini kan perut udah besar jadi terakhir mamaku tuh liat aku waktu aku 5 bulan 5 bulan gitu sekarang udah tambah gede ntar kita ketemu mamaku terus ntar liat reaksi mamaku gimana halo mbak Suti apa kabar jadi kita turun dulu yuk ada oke demo demo masa sih itu demo eh guys ini aku di Jakarta kan aku punya kolam tuh aku ada kura-kura sama ikan koi tapi udah dulu lebih bagus rapi sekarang udah lumayan bersih juga sih cuma lebih rimbun aja assalamualaikum nah terus ini taman yang dulu waktu pandemi kan kosong pas pandemi awal-awal tuh aku jadi ngerawat bikin tanaman-tanaman terus makanya disini banyak tanaman-tanamannya tuh kan jadi rame ini pohon udah gede tapi gak ada yang ngurus sekali ya jadi harus ditata ulang mudah-mudahan pas aku hamil nunggu lahiran aku bisa rapi-rapihin rumah ngerawat tanaman gitu nah ini ini dulu keyboardnya aku di Jakarta tadinya mau kirim ke Bali tapi gak jadi akhirnya kita beli lagi selamat datang di rumah Setia Budi tapi Budi belum tentu setia oke guys mamaku tinggal di depan jadi lagi dipanggil sama mbak Suti seneng dia udah sampe ntar paling aku mau bongkar-bongkar koper terus abis itu aku mau rapi-rapihin barang karena banyak barang bayi yang aku bawa juga dari Bali terus abis itu udah kita mulai berkegiatan ya di di Jakarta iya gitu aku baru minta kopi biar mama aku mau deh misi perut biar sehat biar gampang lahirannya iya biar ganteng amin amin baik belum makan ya sehat terima kasih belum tadi roti doang di pesawat mau makan gak iya udah gede mah udah gede belum mah kadang-kadang dia suka tenang-tenang iya bener iya bener ini mau pegang ini lagi bergerak ini dia nih ini apanya nih tuh kata dokternya palanya udah di bawah iya karena udah yang masuk lapang iya dia suka yoga di rumah sama yang khusus yang buat ibu iya biar biar turun iya biar lancar tapi ini masih tinggi ini pun aku kalau jalan ini selangkangan aku udah sakit mudah-mudahan jangan ada apa-apa papa mana mah ada papa nanyain aja papa nanyain aja iya deh mamaku ada betawi-betawinya jadi kalau ngomong belakangnya bukan apa tapi anak betawi asli bukan aja tapi sehat 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 puji Tuhan ntar ntar abis ini kita ke tempat papa soalnya papaku sehat sehat amin terus yaudah kita mau santai-santai dulu karena kita baru nyampe capek terus emm nanti kita bakal berkegiatan di Jakarta tapi yang paling penting kalian tuh ikutin aja vlog kita udah iya jangan lupa selalu nonton setiap hari jam 16.45 iya jam 16.45 di youtube kesahangan kamu dan jangan lupa untuk subscribe ya like dan share ya bye muah iya 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 hub kabung yup abung dam vem ev amb đosh i av CAR